Intro Yalom, berjumpa kembali dalam Renungan Hari Antoraya edisi Selasa 22 Oktober 2024 Sebelum kita berkarya lebih lanjut, mari kita mengawali hari kita dengan berdoa Bapak yang baik, pada pagi ini kami datang ke hadiratmu yang kudus Untuk mengucapkan syukur dan terima kasih Atas penyertaan Tuhan di sepanjang malam-lamanya Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan Tuhan, sebelum kami mulai berkarya Kami rindu, dia pelangkah kami Tuhan yang atur, Tuhan yang pakai Layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firmanmu Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Di dalam keampunan Kristus, kami berdoa Amin Renungan Harian Toraya pada hari ini terambil dari Kitab Ibrani Pasal 6 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20 Firman Tuhan berbunyi demikian Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham Ia bersumpah demi dirinya sendiri Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya Katanya Sesungguhnya Aku akan memberkati engkau Berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak Abraham menanti dengan sabar Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya Yang mengakhiri segala bantahan Karena itu Untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu Akan kepastian putusannya Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta Kita yang mencari perlindungan Beroleh dorongan yang kuat Untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita Pengharapan itu adalah sawuh yang kuat Dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir Dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita Ketika ia menurut peraturan Melkisedek Menjadi imam besar sampai selama-lamanya Amin Tema renungan pada hari ini yaitu janji Allah Pangalukna puang Di masa lalu Masyarakat Raja mengenal Mas Sumpah Sebagai jalan penyelesaian pertikaian Yang bersalah akan terkena tulang Sebagai dampak Mas Sumpah Kita dapat mengerti bahwa Mas Sumpah Merupakan cara Untuk memastikan pernyataan Berlawanan dengan masa kini Ada orang yang bersumpah Tapi tidak dapat dibuktikan Bagaimana hubungannya dengan Sumpah Allah dalam bacaan ini Pada ayat 17 dari firman yang sudah sama-sama kita baca Ketika Allah menunjukkan rencananya Ia menjamin dengan Sumpah Menurut hukum Taurat Siapa saja yang bersumpah demi nama Allah Harus menepati Sumpah itu Sebagaimana Sumpah tidak dapat dibatalkan Demikian pula Allah tidak pernah membatalkan Sumpah yang diucapkannya kepada Abraham Kita bisa memastikan Bahwa manakala Allah telah bersumpah Tidak ada satupun yang dapat membatalkan Dan pernyataannya itu pasti Kepastian itu nyata dalam kehidupan Abraham Dan ia memperoleh berkat Serta keturunan berlimpah Tidak hanya sampai di situ Bahkan dari keturunan Abraham Akan lahir sang perintis Yang menjadi perantara Allah dan manusia Yaitu Yesus Kristus Melalui Yesus Kristus Ada kepastian pengharapan Yang menghubungkan kita Dalam relasi perjanjian dengan Allah Kepastian tersebut Bagai saw Atau jangkar yang kuat dan aman Bahkan Badai sedasyat apapun Tidak bisa menggoyahkannya Sebab itu Janji Berkat dan keberlangsungan hidup Tidak hanya berlaku Pada Abraham Namun berlaku juga Pada kita Kini dan selamanya Bagaimana dengan pengharapan kita Belajarlah dari Abraham Yang menanti Allah dengan kesabaran Dengan sepenuh hati Dengan kesetiaan Ketekunan Keseriusan Dan kesabaran Itulah dasar untuk menanti janji Allah Yakinlah Yakinlah ketika berpengharapan Kita pasti dimampukan Untuk melihat dan mengalami janji berkat Allah Yang melampaui semua kenyataan yang ada Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Ia Bapak kami bersyukur Atas janjimu Ia dan amin Kami percaya Kenyataan menyata dalam hidup kami Berkati kami yang akan berkarya sepanjang hari ini Berkati juga anggota jemaatmu Yang sedang dalam kelemahan tubuh Sedang mencari pekerjaan Sedang mencari pasangan hidup Sedang mencari ketenangan jiwa Kiranya Tuhan memelihara Dan menopang Ini doa dan pengharapan kami Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Kamu sudah berdoa Amin Selamat menjalani hari anugerah Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati kita senantiasa Shalom Terima kasih telah menonton